Persekutuan Pedang Sakti Jili 17. Kalau begitu silahkan Nona makan yang manis biar yang asin untukku, aku toh suka juga yang asin. Nona Liong segera tertawa manis. Kau memang pintar bicara, ah 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 betul masih ingatkah kau sewaktu kau mencopot kerudung mukaku di puncak. Bukit Pit bukan tempoh hari? Kau tahu, waktu itu aku bencinya setengah mati kepada Mui Tiong Hang sangat terkejut sesudah mendengar perkataan itu, segera pikirnya. Perkataan semacam ini mah bukan ditujukan buat Lao Kun Pit, jangan jagan dia sudah mengetahui akan penyaruanku. Cepat-cepat dia berpaling, terlihat olehnya Nona Liong sedang tertawa manis dan memandangnya dengan penuh perasaan cinta yang lembut. Terdengar Nona itu berkata lagi, sungguh tak pernah kusangka hanya beberapa bulan kemudian, aku malah. Tanda petik. Dengan wajah tersipu-sipu karena malu dia menundukkan kepalanya rendah-rendah. Wui Tiong Hang bukanlah seekor ayam dungu yang tidak memahami perasaan orang sudah barang tentu dia pun mengerti perkataan apa yang tidak dilanjutkan gadis tersebut. Kontan saja hatinya dibikin terkesiap diam-diam ia segera berpikir. Jangan-jangan dia belum tahu kalau Lan Kun Pit menyaru sebagai diriku? Tapi rasanya hal ini tidak mungkin, ketika kakek OU menyusup ke dalam selatok sehsia semalam, jelas dia mengatakan bahwa rahasia penyaruan dari Lan Kun Pit sudah terbongkar. Padahal Wui Tiong Hang mana tahu Wui Tiong Hang memang sengaja mengelabui putrinya dalam peristiwa tersebut sebab sejak kembali dari Bukit Pit Busan Tiong 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 segera menemukan kalau putrinya dalam keadaan. Benci bercampur cinta Kero diam-diam Nona itu sudah jatuh hati kepada Wui Tiong Hang. Menanti Wui Tiong Hang yang berhasil ditawan ternyata hanya penyaruan dari Lan Kun Pit, dia lantas teringat bahwa ayah Lan Kun Pit, Lan Simhu adalah seorang tokoh persilatan di Wui Ayah Bun Lem yang ahli di dalam penggunaan racun. Di samping itu Lan Simhu pun masih terhitung Chiu, suami kakak perempuan, dari ketua Lem He Bun saat ini So Siu Jin, apabila ia berhasil menarik Lan Simhu untuk berpihak secara otomatis pihak Lem He Bun pun akan berpihak kepadanya pula. Perayawakan badan serta potongan wajah Lan Kun Pit sama sekali tidak kalah dari Wui Tiong Hang, maka dari itu dia hendak manfaatkan kesalahan ini untuk menjodohkan putrinya kepada Lan Kun Pit. Maka dia pun sama sekali tidak memberitahukan kepada putrinya bahwa Wui Tiong Hang yang mereka tangkap sebenarnya adalah penyaruan dari Lan Kun Pit. Dia berharap bila cinta kasih mereka berdua telah berkembang lebih jauh barulah secara diam-diam dia beberkan keadaan yang sebenarnya, ia yakin perkawinan tersebut tentu akan berhasil 100%. Sementara itu Wui Tiong Hang merasa terkejut sekali setelah mendengar perkataan Nona itu sambil menggigit sepotong lumpia, pelan-pelan dia pun berkata, Bukankah Nona Bi yang sudah lapar sedari tadi? Tempat ini anginnya terlalu deras, ayo cepatan sedikit makan. Sejak kemari aku sudah memberitahukan kepadamu aku bernama Hiyang Kun, panggil saja namaku secara. Langsung, jangan Nona-Nona melulu, kedengarannya kurang sedap soal ini. Tak yut toh ini itu lagi, kau panggil namaku, aku pun memanggil namamu, bukankah ini lebih bagus? Ya, bagus, bagus sekali, Wui Tiong Hang segera mengangguk berulang kali. Asal bagus itu lebih baik lagi, Liong Hiong Kun tertawa manis. Oh ya, aku ingin bertanya tentang sesuatu, cuma kau mesti menjawab dengan jujur. Soal apa? Liong Hiong Kun mengerling sekejap dengan manja, lalu katanya lagi sambil tersenyum. Bila aku salah berbicara, harap kau jangan marah yaa. Tanda petik. Ah-ah-ah-ah, masa aku berani, sahut Wui Tiong Hang dengan muka memerah. Ah-ah-ah-ah, kau ini jangan selalu merendah terus, aku paling tak suka mendengar orang merendahkan diri terus-menerus seru Liong Hiong Kun sambil cemberut. Baik, aku tak akan marah, nah tanyalah sekarang. Setelah mengeritkan matanya berulang kali, Tiong Hiong Kun berkata pelan, aku dengar, aku dengar. Tanda petik. Kau mendengar soal persilatan bilang. Entah apa-apa yang dibicarakan orang persilatan kembali Wui Tiong Hang menukas dengan penuh kecurigaan. Mereka bilang, mereka bilang kau. Wui Tiong Hang segera menggelengkan kepalanya berulang kali menyaksikan keraguan si nona, bahkan kemudian mendesah lirih. Paras muka Liong Hiong Kun berubah semakin memerah katanya kemudian. Mereka semua bilang kau mempunyai seorang adik misan yang cantik sekali, dan adik misanmu itu baik denganmu, benarkah demikian? Pertanyaan tersebut segera menyulitkan Wui Tiong Hang untuk memberikan jawabannya. Memang suatu masa dia pernah bergaul dengan Liu Khi bahkan selalu pergi kemana-mana bersama gadis tersebut. Terhadap orang lain Liu Khi pun selalu mengaku sebagai adik misannya, tidak heran kalau banyak jago persilatan yang mengetahui tentang persoalan tersebut. Andai kata Liong Hiong Kun tidak mengetahui kalau Lan Kunpit sedang menyaru sebagai dirinya maka adik misan yang dia maksudkan sudah tentu Liu Khi. Sebaliknya kalau dia mengetahui bahwa Lan Kunpit sedang menyaru sebagai dirinya dan dirinya sekarang adalah Lan Kunpit, maka adik misan yang dimaksudkan berarti sosial hui. Meskipun sama-sama sebagai adik misan namun keduanya menyangkut perbedaan yang sangat besar sekali dia salah menjawab akan berakibat timbulnya kecurigaan atas dirinya. Ketika Liong Hiong Kun menyaksikan pemuda itu membungkam sampai lama sekali, dengan suara lembut segera ujarnya. Aku hanya bertanya secara sembarangan, bila kau keberatan untuk menjawab, kau tidak usah memaksakan diri. Ah 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 ah, nona salah paham. Tanda petik. Liong Hiong Kun segera berkerut kening tidak sampai pemuda itu menyelesaikan kata-katanya dia sudah berkata lagi sambil tertawa cekikikan. Aku sih tak akan salah paham, masih ada lagi Ban Kiam Hu Ocu Konon dia pun seorang nona yang mempunyai hubungan sangat baik denganmu. Paras mukawi Tiong Hang berubah semakin memerah. Tapi sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu, Liong Hiong Kun telah berkata lebih jauh. Selain itu masih ada lagi sosial hui dari Lem He Bun, ayahnya memaksa dia untuk berbaik dengan kakak misan sendiri, tapi dia justru kabur untuk berbaikan denganku. Dengan wajah memerah Witi Yong Hang merasakan hatinya sangat terkejut diam-diam ia berpikir. Kalau ditinjau dari perkataannya itu, sudah jelas dia telah menganggap diriku sebagai Witi Yong Hang sungguhan atau mungkin dia sudah mengetahui jejakku yang sebenarnya? Atau dia memang benar-benar tak tahu kalau Lan Kun Pit sesungguhnya menyaru sebagai diriku? Sekarang ia sudah mempunyai pengalaman yang cukup luas di dalam dunia persilatan dengan menghindari jawaban secara langsung, sengaja tanyanya dengan hambar. Dari siapa kau mendengar kesemuanya ini? Aku cuma ingin bertanya kepadamu sebenarnya kau suka dengan yang mana? Yang satu adalah adik misanku sendiri, sedang ban kiam huacu sama sekali tidak ku ketahui kalau dia adalah wanita, dengan sosial hui pun cuma bertemu dua kali, coba bayangkan sendiri bagaimana aku mesti menjawab pertanyaanmu itu. Dengan segala upaya yang dimilikinya dia berusaha untuk menirukan gaya Lan Kun Pit yang menyaru sebagai dirinya, atau paling tidak beberapa patah kata yang terakhir ini jelas bukan nada pembicara senyang khas dirinya. Tanpa terasa sekulum senyuman ik amat manis tersungging di ujung bibir Lyong Hyong Kun, dia seakan-akan sedang berusaha untuk menutupi rasa gembira di dalam hatinya. Setelah tertawa dia berkata lagi sambil menggigit bibir, kau berbicara setulus hati. Aku berbicara dengan sejujur hatiku. Lantas siapa yang sebenarnya kau cintai tanya Lyong Hyong Kun kemudian lirih. Wee Tiong Hang segera menatap wajah gadis itu dan berdiri agak termangu-mangu, bisiknya, aku. Tanda petik. Untuk sesaat dia tak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan tersebut, namun Lyong Hyong Kun telah salah mengartikan sikap tersebut, dianggapnya seng pemuda itu sedang mengawasinya dengan penuh perasaan, itu berarti rasa gembiranya seketika tak terbendung lagi dengan muka berubah menjadi merah padam segera bisiknya. Ah ah ah, aku sudah tahu. Dia segera bangkit berdiri dan tertawa cekikikan dengan penuh perasaan gembira. Wee Tiong Hang ikut bangkit berdiri pula mereka berdua berjayang jalan di atas puncak bukit itu dengan mulut membungkam. Puncak bukit tersebut tidak terlalu lebar. Tiga penjuru merupakan jurang yang dalamnya mencapai ribuan kaki hanya pada arah di mana mereka naik tadi terdapat sebuah jalanan sempit di antara celah-celah dinding karang. Bila dilihat dan tebing-tebing terjalik begitu tajam dan tegak lurus, jangan lagi manusia, burung pun belum tentu mampu untuk melewatinya. Diam-diam Wee Tiong Hang mengangguk tidak heran kalau selatok sehsia tidak mudah ditemukan, hal ini disebabkan letak selat tersebut terjepit di antara kurungan bukit karang yang terjal, tanpa jalan penghubung dari luar, otomatis tempat itu sangat tidak mudah ditemukan letaknya berpikir demikian, tanpa terasa sorot matanya dialihkan ke sekeliling lembah untuk melakukan pemeriksaan. Pelan-pelan Liong Hiong Kun menyandarkan diri di atas bahu pemuda itu, kemudian tanyanya. Titik 2. Apa yang sedang kau lihat? Aku sedang menyaksikan kedua buah bukit tersebut, Apakah bukit-bukit itu bersambungan satu sama lainnya pada bagian pertemuan itu? Sepintas lalu ia telah memperhatikan keadaan dari selat tersebut dengan jelas, ia lihat bagian timur selatok sehsia mempunyai dataran yang lebih lebar, di antara celah dua bukit terdapat sebuah air terjun dengan air yang deras sekali. Di bawah air terjun merupakan sebuah telaga yang lebar, lebih kurang setengah kali dari telaga merupakan tanah berbatu dan pasir, mirip tempat untuk menyekap orang. Hanya di bagian barat pada pertemuan dua bukit yang nampak cocok sebagai tempat. Bangunan, meski tanahnya rada sempit namun bisa dipakai untuk dua deret ramah Sabtu ingatan segera melintas dalam benak Witiong Hong, pikirnya kemudian. Daratan bagian tengah dari tok sehsia terhitung paling besar dengan istana racun sebagai pusatnya, empat penjuru sekelilingnya penuh dengan bangunan rumah tampaknya semua anggota selat berdiam di sana. Jarak antara dua deret bangunan batu dengan bukit kecil di sampingnya mencapai setengah li, sedangkan tanah antara setengah li tersebut terdiri dari batuhan dan pasir, sebaliknya ujung selat itu merupakan tanah gundul yang gersang, mengapa di tempat yang gersang justru didirikan dua deret bangunan rumah? Memandang kedua deret bangunan rumah tersebut, lambat laun pemuda itu merasakan hatinya mulai goncang. Tempat itu merupakan daerah terlarang bagi selat kami, pelan-pelan Liong Hiong Kun menerangkan ketika kata daerah terlarang menyusup ke telinga Witiong Hong, dia segera merasakan hatinya bergetar keras, serunya tanpa sadar. Daerah terlarang tempat apakah itu? Masa daerah terlarang pun tidak kau ketahui tempat tersebut merupakan suatu daerah yang tidak boleh dikunjungi oleh siapapun tanpa suatu izin khusus. Witiong Hong seperti memahami akan sesuatu, dengan nada menyelidik dia segera bertanya lagi. Ah ah betul, mungkin tempat itu adalah tempat tinggal dari siacu kalian? Bukan Liong Hiong Kun menjeleng. Tampaknya dia enggan banyak berbicara tentang persoalan ini. Witiong Hong sendiri pun tidak bertanya lebih jauh setelah berhasil membuktikan kecurigaan sendiri. Mendadak Liong Hiong Kun berseru tertahan, kemudian katanya, Ah ah ah, hampir saja aku lupa memberitahukan kepadamu, di dalam selat kami terdapat tiga tempat yang tak boleh dikunjungi, bila kau tidak lagi bersamaku jangan sekali-kali kau kunjungi tempat itu secara sembarangan. Ketiga tempat mana saja? Pertama adalah hutan bambu yang berada di kaki bukit kecil itu, kemudian pada bagian timur dan barat, tempat yang berpasir dan sama sekali tak berbangunan, kau pun tak boleh ke situ. Sekali lagi Witiong Hong merasakan hatinya tergerak, dia pernah mendengar dari sehtian Yew bahwa di balik hutan bambu yang mengitari istana racun tersebut mempunyai kekuatan yang lebih racun manapun juga. Sewaktu mereka masuk ke dalam sumur dan menembusi selat tersebut, pernah dijumpai sebagian tanah yang dilapis pasir putih, menurut perkataan kakek Ou, pasir tersebut mengandung racun yang sangat jahat, itulah sebabnya dia telah mempergunakan bebatuan besar yang diletakkan di atas pasir sebagai jembatan penyeberangan. Ditinjau dari sini maka dapat dibilang bahwa tanah berpasir yang dilarang olehnya untuk ditempuh sudah pasti mengandung racun yang jahat sekali. Di setiap sudut selatok sehsia terdapat pasir beracun rasanya seperti juga namanya memang demikianlah kenyataannya. Maka setelah berpikir sejenak dia pun bertanya lagi, Mengapa demikian? Tak ada salahnya ku beritahukan kepadamu, di dalam pasir tersebut mengandung racun yang amat jahat. Perempuan memang selalu condong keluar, rasanya perkataan ini tak salah lagi, buktinya rahasia yang begini besar dan penting pun dia utarakan kepada orang lain dengan begitu saja. Witi Yong Hang segera berkata lagi, Oh oh, rupanya begitu sementara dalam hati kecilnya dia berpikir. Itu mah tak akan menyusahkan diriku asal ku gunakan batu besar sebagai alas pada pasir tersebut, toh tiada kesulitan bagi untuk menyeberanginya. Sementara itu, Lee Yong Hiong kun telah berkata lebih jauh. Setiap anggota selat kami mengenakan pakaian dan sepatu yang terbuat khusus, sepatu itu tidak takut dengan pasir beracun, sekembalinya ke rumah nanti aku akan menyuruh mereka membuatkan sepasang untukmu. Itu sih tidak perlu kata Witi Yong Hang dengan hambar. Aku toh tiada urusan apa-apa yang memerlukan untuk berjalan kian kemari. Tidak mengapa dengan memakai sepatu khusus tersebut maka kau akan lebih leluasa lagi. Hanya pesanku, sekalipun kau sudah mengenakan sepatu anti-racun lebih baik jangan pergi juga ke hutan bambu tersebut. Tak betul, pikir Witi Yong Hang segera dibalik hutan bambu adalah istana racun. Aku mendengar sehtian Yew yang mengatakan sekeliling istana racun terkandung racun di antara racun. Sekalipun anggota Tok Sehsia sendiri pun tak nanti berani masuk ke situ tanpa perintah khusus. Dia pun manggut-manggut. Akan kuingat selalu. Lambat laun waktu pun mendekati tengah hari sambil memandang keadaan cuaca, Witi Yong Hang segera berkata. Titik 2. Ak Asah sudah mendekati tengah hari kita harus turun sekarang. Mengapa sih mesti tergesa-gesa? Leong Hiong kun tersenyum. Apa salahnya untuk duduk? Sebentar lagi. Pengah hari nanti aku punya urusan, aku pun tidak terburu-buru. Apakah kau sama sekali tidak bergairah? Sambil membereskan rambutnya yang panjang dia segera bangkit berdiri. Kembali Witi Yong Hang merasakan hatinya tergerak, segera ujarnya cepat-cepat. Selama berapa hari ini berdiam terus di dalam lembah, aku memang merasa agak sumpek dan masgul. Bagaimana kalau kau sering-sering saja mengajakku berjalan-jalan keluar lembah? Kalau kau ingin keluar lembah, maka mesti menunggu sampai mereka sudah selesai mempersiapkan sepatu khusus untukmu. Mengapa harus menunggu sampai terdapat sepatu khusus? Sambil tertawa Leong Hiong kun menunjuk ke sebelah timur dan berkata, tanpa sepatu khusus tersebut, maka untuk melewati setengah li di situ terpaksa aku mesti menggendongmu. Aha, hal ini mana boleh. Sementara dalam hati kecilnya berpikir ternyata jalan keluar mereka berada di air terjun sana, hanya tidak diketahui bagaimana caranya untuk melewatinya. Apakah kau merasa kahranan tiba-tiba Leong Hiong kun bertanya? Bila kami hendak keluar, di situ perlu naik perahu dulu. Witi Yong Hang khawatir gadis itu menaruh curiga kepadanya, maka dia pun tidak bertanya lebih jauh. Sebaliknya Leong Hiong kun yang menyaksikan pemuda itu hanya membungkamkan diri segera khawatir dia merasa tak senang hati, sambil berpaling segera ujarnya. Hari ini sudah tidak sempat lagi, bagaimanapun kalau besok saja, sekembalinya dari sini akan selesai dibuat. Aha, aku cuma bergurau saja, bila setengah hari nanti kau ada urusan lebih baik kita pulang sekarang juga. Leong Hiong kun segera tertawa manis. Dulu aku membencimu setengah mati, padahal aku baik sekali orangnya. Walaupun Witi Yong Hang tidak bersikap serius terhadap Nona tersebut, tak urung hatinya berdebar juga setelah mendengar perkataannya yang terakhir ini. Leong Hiong kun segera membereskan kotak makanannya, kemudian bersama-sama Witi Yong Hang menuruni bukit itu. Baru tiba di bawah gunung, tampak seorang dayang buru-buru menyambut kedatangan mereka sambil berkata Chong Hu Hoat sudah berapa kali mencari Nona lebih baik kau cepat-cepat pulang. Bukankah aku sudah kembali sekarang? Witi Yong Hang yang mendengar perkataan itu pun segera berkata pula. A-a-a-ai sungguh menjemukan seru Leong Hiong kun dengan perasaan gemas. Ia segera menyerahkan kotak makanannya ke tangan si Dayang kemudian baru serunya. Aku sudah tahu, sebenarnya aku akan ke sana. Meski berkata begitu namun dia masih tetap berjalan bersanding dengan Witi Yong Hang dan mengantarnya sampai di depan pintu baru berhenti melangkah katanya dengan kening berkerut. Sore nanti mungkin aku tak punya waktu luang untuk datang kemari, silahkan Nona berlalu. Leong Hiong kun memandangnya sekejap lagi, kemudian baru membalikan badan dan buru-buru berlalu dari situ. Ketika Witi Yong Hang melangkah masuk ke dalam ruang batu bocah kecil itu menyambutnya sambil berkata, Oh-oh si Yau Hiap telah pulang, hamba telah mempersiapkan air teh untukmu. Witi Yong Hang manggut-manggut tanpa menjawab, kacung kecil itu segera berkata lagi, Apakah si Yau Hiap ingin bersantap? Ehm, boleh juga. Tergesa-gesa kacung itu beranjak pergi, Tak lama kemudian dia sudah muncul dengan membawa sayur dan baki. Witi Yong Hang yang sedang murung dan pikirannya dibebani dengan persoalan sama sekali tidak bersantap, Setelah makan beberapa suap nasi dia pun menghentikan kembali perbuatannya. Kacung itu segera membereskan sisa nasi dan sayur kemudian mengundurkan diri dari situ. Kembali ke kamarnya Witi Yong Hang segera merebahkan diri ke atas rancang sementara dalam hatinya berpikir bagaimanapun juga perjalanannya kali ini tidak sia-sia belaka sebab dengan cepat dia telah berhasil memperoleh banyak keterangan yang berharga. Seandainya ayahnya benar-benar berada di selatok sehsia tak disangka lagi pasti berada di balik dua deretan rumah batu sebelah barat selat tersebut. Namun yang membuat hatinya risau adalah sewaktu di Bukit Tai Eng Bun San, di rumah kediaman Kok Hujin situ, dia pernah berjumpa pula seorang yang lemah ingatan, menurut Kok Hujin, orang itu adalah ayahnya yang menjadi demikian karena sewaktu keracunan ular tidak sempat ditolong pada waktunya sehingga pikiran dan kesadarannya menjadi pudar dan tak bisa pulih kembali. Sekalipun berjumpa muka pun sulit untuk diketahui asli atau tidaknya. Bila kita pikirkan kembali apa yang dikatakan Kok Hujin tempoh hari, rasanya banyak masalah yang dapat dipercayai, tapi Leong Chaitian sudah dua kali memberitahukan kepadanya bahwa ayahnya berada di selatok sehsia. Andai kata orang yang disekap di dalam rumah batu itu pun seorang manusia bodoh yang tidak sadar pikirannya, bukankah dia tetap tak dapat menentukan secara pasti apakah orang itu ayahnya atau bukan. Lantas apa yang mesti diperbuat sekarang? Padahal perjumpaannya dengan ibunya baru bisa dilangsungkan pada bulan Tiong Chiu tahun depan kecuali ibunya mungkin tiada seorang pun yang bisa menentukan secara pasti. Untuk sesaat pikirannya menjadi ruat dan kacau tak karuan, berbagai persoalah lain pun segera berdatangan semua. Terutama masalah tentang Leong Hiong Kun. Kalau ditinjau dari keadaannya hari ini, jelas dia menaruh perasaan cinta yang mendalam terhadapnya. Jangan dibilang ayahnya Leong Chaitian adalah musuh besarnya pun belum tentu dia dapat menerima cinta kasihnya. Meskipun apa yang dilakukannya hari ini timbul karena keadaan yang terpaksa, namun bagaimanapun juga dia telah menipu perasaan gadis tersebut. Pikir punya pikir tanpa terasa dia terlelap tidur ketika mendusin kembali waktu malam sudah menjelang tiba. Selesai santap malam, kacung itu datang dengan menyiapkan sepoci air matang baginya, lalu setelah mengucapkan selamat malam, dia mengundurkan diri dari sana. Wee Tiong Hang tahu, orang-orang selatok sehsia mengira Lan Kun Pits sudah menelan obat pembingung sukma mereka maka tidak perlu dijaga lagi tentang tindak. Tanduknya, itulah sebabnya hanya seorang kacung kecil yang ditugaskan untuk melayani segala kebutuhannya. Ketika kentongan pertama menjelang, Wee Tiong Hang segera berpura-pura sudah tidur dia memadamkan lampu mempersiap lanjut siukiam dan siap sedia keluar rumah mendadak pintu kamarnya dibuka orang lalu nampak sesosok bayangan manusia menyelingap masuk ke dalam kamar dengan gerakan tubuh yang amat cepat. Sepasang mati Wee Tiong Hang dapat digunakan untuk melihat dalam kegelapan. Dalam sekilas pandangan saja dia sudah melihat kalau orang itu adalah Liu Leng Poo, kontan saja hakinya menjadi sangat kegembira cepat-cepat dia maju menyongsong sambil berseru. Nona Liu Liu Leng Poo menutup kembali pintu kamar lalu berkata dengan suara lirih. Saat ini mereka sedang menyelenggarakan perjamuan untuk menyambut. Kedatangan to aku di ruang tengah istana racun, sekaranglah kesempatan yang terbaik bagi kita untuk menyelidiki jejak ayahmu. Aku telah berhasil mendapatkan sedikit berita, agaknya tempat yang mereka gunakan untuk menyekap orang terletak di ujung selat sebelah barat, di balik dua deret bangunan rumah batu. Dari mana kau peroleh kabar tersebut tanya Liu Leng Poo sambil memutar bijai matanya. Secara ringkas Wee Tiong Hang segera menceritakan apa yang telah dialaminya pagi tadi. Liu Leng Poo segera manggut-manggut seraya berkata, Aku hanya khawatir bila mereka sengaja menyiarkan berita tersebut kepadamu dengan maksud hendak mencoba dirimu. Kalau memang Liu Leng Poo kun sudah jatuh hati kepada Leng Poo pit aku rasa hal ini tak bakal salah lagi, urusan tak boleh ditunda lagi mari kita segera berangkat. Mereka berdua segera menutupi wajah mereka dengan kain kerudung hitam kemudian menyelingap keluar dari ruangan batu dan berangkat menuju ke barat. Untung saja dari mulut Liu Leng Poo kun mereka mendapat tahu kalau jalanan sepanjang setengah Li merupakan daerah pasir beracun jahat, karena itu mereka persiapkan banyak sekali batu besar di sepanjang jalan. Dengan dipimpin oleh Liu Leng Poo dan mengerahkan ilmu meringankan tubuh yang sempurna berangkatlah mereka menembusi tanah berpasir itu dengan melompati batu-batu yang telah mereka persiapkan semula. Setiap bongkahan batu itu diletakkan pada jarak satu kaki, sedangkan gadis itu lewat bagaikan capung menutul permukaan air, semuanya dilakukan dengan ringan dan indah. Demonstrasi ilmu meringankan tubuh yang diperlihatkan nona itu segera mengundang perasaan kagum bagi Wi Tiong Hong, pikirnya kemudian di dalam hati. Semula aku masih berencana sambil berjalan dengan melemparkan bebatuan tersebut dan menyeberang dengan ilmu meringankan tubuh, sama sekali tidak kupikirkan kalau batu yang dilemparkan ke atas dapat menyebarkan debu beracun kemana-mana. Bila aku berbuat demikian, rasanya sulit untuk menjamin sama sekali bebas dari debu beracun tersebut. Seandainya tiada ketelitian dari nona liu, mungkin aku benar-benar sudah dibikin keracunan hebat. Berpikir demikian dia segera menghimpun tenaga dalamnya lalu mengikuti di belakang liu lengteo melayang ke depan. Tak sampai seperminum teh kemudian, mereka sudah menyeberangi selat berpasir tersebut. Kini mereka dihadapkan dengan medan yang makin lama semakin sempit di tengah kegelapan. Tampak dua baris rumah batu itu terdiri dari lima buah ruangan yang dibangun dengan menempel bukit. Di tengahnya terdapat sebuah jalan sempit yang hanya bisa dilewati dua orang secara bersanding. Saat itu suasana dibalik rumah-rumah batu itu amat sepi dan gelpas seakan-akan di tempat tersebut sama sekali tiada penghuninya. Mereka berdua segera mendekati rumah batu itu, Liu Leng Peo memberi tanda kepada Witi Yong Hong, kemudian mereka melompat naik ke atas atap rumah dan bersembunyi di balik kegelapan. Witi Yong Hong tak berani berayal, sepasang tangannya segera didayang dan tubuhnya melompat naik pula ke atas atap rumah. Sesudah menyembunyikan diri baik-baik, Liu Leng Peo baru berbisik lirih. Sekarang malam sudah semakin kelam, andai kata dalam ruangan terdapat seseorang, orang itu pun tentu sudah tidur, bagaimanapun juga kita tak dapat mengetuk pintu dan memasukinya satu persatu bukan? Witi Yong Hong segera dibuat tertegun oleh perkataan tersebut, tanyanya kemudian lantas bagaimanakah baiknya? Sudah tentu kulihat dengan jelas di sini, terdapat sebelas ruang batu. Aku pikir pada bilik yang paling ujung tentu merupakan tempat tinggal dari si penjaga, asalkan kita berhasil mebekuk orang ini, aku yakin banyak keterangan yang tentu bisa kita korek dari mulutnya. Benar juga perkataan ini, Witi Yong Hong manggut tanggut, Kalau begitu harap nonalok tetap berada di sini untuk melindungi diri. Mendadak Liu Leng Peo berbisik lirih. Cepat sembunyikan diri, ada orang sedang datang kemari. Witi Yong Hong menurut dan segera menjatuhkan diri mendekam, kemudian menengok keluar, benar juga tampak dua sosok bayangan manusia satu di depan yang lain di belakang, bergerak mendekat dengan cepat. Sesungguhnya langkah dari kedua orang lelaki berpakaian ringkat warna hitam ini tidak terlalu cepat, namun mereka berjalan dengan langkah lebar. Begitu sampai di ruangan paling ujung, mereka pun segera menghentikan langkahnya. Orang yang berada di depan segera menget, pintu beberapa kali sambil berseru oh koansi, harap buka pintu, Komandan Kim datang melakukan pemeriksaan. Dari balik ruangan segera terdengar orang menyebut dan lentera pun dipasang orang. Di depan pintu ruangan muncul seorang kakek baju hitam berusia liambuluh tahunan yang menyambut dengan gugup, dia menjura kepada lelaki baju hitam yang berada di belakang itu sambil serunya. Komandan Kim, silahkan masuk dan duduk di dalam. Dengan gaya yang angkuh, Komandan Kim manggut-manggut dan melangkah masuk ke dalam ruangan, kakek berbaju hitam bernama Kim Koansi sekalian segera mengikuti pula di belakangnya dan menutup pintu rapat-rapat. Liu Leng P.O. yang menyaksikan kejadian ini segera berbisik lirih. Ayuh kita turun dan tengk ke bawah. Witi Yong Hang mengangguk dan cepat-cepat melayang turun ke atas tanah lalu menyelingap ke depan jendela. Pada jendela yang terbuat dari batu itu terdapat pula selapis papan, Witi Yong Hang segera mencari celah di antara papan tersebut dan segera mengintip ke dalam. Tampak Komandan Kim dan manusia berbaju hitam yang mengikuti di belakangnya segera setelah berada dalam ruangan memberi hormat kepada manusia berbaju hitam yang disebut Toh Koansi tadi sambil berkata. Hamba Kim It Bang menjumpai Komandan Witi Yong Hang yang menyaksikan kejadian tersebut menjadi sangat keheranan, pikirnya. Bukankah dia sendiri sudah menyebut bahwa dia adalah Komandan Kim, mengapa setelah berada dalam ruangan justru menyebut Toh Koansi sebagai komandannya? Tapi setelah berpikir sebentar dengan cepat menjadi paham kembali, nampaknya Daul Wah Koansi adalah komandan mereka dan sekarang setelah dia menjadi pengurus rumah tangga dari tempat itu, orang Shi Kim itu pun dinaikan pangkatnya menjadi komandan. Terdengar Oh Koansi berkata pelan. Kim Lote, tidak usah banyak adat, mari kita segera membicarakan masalah yang serius adakah sesuatu berita pada malam ini. Witi Yong Hang segera merasakan hatinya tergerak, cepat-cepat dia memusatkan perhatiannya untuk mendengarkan Deng Naseksama. Terdengar Komandan Kim berkata. Lapor Komandan, barusan Lee Suhu dari dapur telah datang membawa sebuah wortel, apa yang dikatakan dalam wortel itu. Majikan telah datang bisik Komandan Kim dengan merendahkan suaranya. A-a-a-a, Oh Koansi segera menunjukkan wajah terkejut bercampur gembira. Benarkah Majikan akan melakukan suatu tindakan? Komandan Kim menggelengkan kepalanya berulang kali. Majikan menyuruh Lee Suhu untuk memberitahukan semuanya bahwa di dalam dunia persilatan saat ini telah muncul kiyutok kau yang dandannya sama dari majikan kita. Selain itu kemungkinan juga dia akan memaparkan suatu rencana tertentu terhadap selatok sehsia, oleh sebab itu apapun yang bakal terjadi apabila tiada perintah dari rencana tembaga majikan, harap kalian semua jangan bertindak secara sembarangan. Wee Tiong Hang yang mendengarkan pembicaraan tersebut, diam-diam segera berpikir dalam hati. Entah siapakah majikan mereka? Kalau didengar dari nada pembicaraan mereka, tampaknya di dalam selatok sehsia ini masih terdapat komplotan mereka, bahkan jumlahnya tidak sedikit. Sementara itu Oh Koansi telah berkata dengan nada gusar. Manusia macam apakah kiyutok koancu itu? Berani amat berdandan seperti majikan kita hamba harus segera berangkat sekarang tiba-tiba Komandan Kim berbisik. Baik kau boleh membawa serta benda itu. Selesai berkata dia menyurut sebuah lentrah dan membalikan badan membuka pintu. Cepat-cepat Wee Tiong Hang menyelingap kebalik kegelapan untuk menyembunyikan diri, tampak Komandan Kim dengan gaya yang dibuat-buat berjaan keluar dari dalam ruangan. Di belakangnya mengikuti seorang lelaki berbaju hitam dan Oh Koansi berdua, ketika sampai di ruang batu nomor satu di sebelah kanan, tampak dia mengulapkan tangannya. Cepat-cepat Oh Koansi maju ke depan dan mengambil anak kunci dari sakunya untuk membuka kunci gembokan dan mendorong pintu kayu tersebut, serunya. Li Tiong Hoat, ayoh bangun, Komandan Kim datang melakukan pemeriksaan. Seseorang menyahut dari dalam ruangan, Oh Koansi segera masuk dengan mengangkat tinggi lemteranya, menyusul kemudian Komandan Kim ikut masuk pula. Kedalam, seorang lelaki yang lain berdiri di pean pintu sambil bertolak pinggang. Li Tiong Hang turut memperhatikan ke arah dalam ruangan itu, tampak Komandan Kim sedang memeriksa seorang manusia yang berambut amat kusut, tapi sejenak kemudian ia sudah mengundurkan diri. Oh Koansi segera mengunci kembali pintu ruangan itu dan pindah ke ruangan kedua seperti semula dia membangunkan penghuninya lalu Komandan Kim masuk, setelah bertanya beberapa patah kata, mereka pun mengundurkan diri kembali. Agaknya orang-orang yang disekap di dalam kelima buah ruangan batu itu semuanya adalah anggota selatok sehsia yang telah melakukan kesalahan, oleh sebab itu Komandan Kim selalu melakukan pemeriksaan terhadap jumlahnya dia pun memerukan untuk memeriksa sendiri satu persatu. Selesai memeriksa kelima buah ruangan di sebelah kanan, sekarang giliran ruang pertama di sebelah kiri. Sesudah membuka pintu kamar, kali ini Oh Koansi tidak menyebutkan nama terhukum melainkan langsung masuk ke dalam ruangan tersebut. Komandan Kim Deng Na langkah lebar segera mengikuti pula di belakang Oh Koansi melangkah masuk ke dalam ruangan. Di bawah cahaya lentera, Witi Yong Hang segera dapat melihat sesawat yang membuat nemusinya segera bergolak keras. Ternyata orang yang disekap di dalam ruangan ini adalah seorang lelaki setengah umur berbaju putih. Berhubung di depan pintu ruangan ada manusia berbaju hitam yang melakukan pemeriksaan, maka Witi Yong Hang tak berani terlalu mendekati ruangan tersebut. Dengan ketajaman matu yang dimilikinya dia merasa potongan wajah lelaki berbaju putih itu kurus kering, tidak seperti manusia berbaju putih yang dijumpai di Bukit Tai Eng Bun San Tempo Hari, di mana orang tersebut gemuk lagi pula, hanya saja raut wajah mereka memang mirip antara yang satu dengan yang lainnya. Bahkan wajah itu juga mirip dengan wajah sendiri. Nyatanya Liyong Chai Tian tidak bohong, di dalam selatok sehsia masih terdapat pula seorang manusia berbaju putih. Tapi siapakah di antara kedua orang itu yang merupakan ayah kandungnya? Witi Yong Hang berusaha untuk menenangkan pikirannya, namun hatinya justru berdebar semakin keras sehingga napas pun ikut memburu, kalau bisa dia ingin sebera menerjang ke muka dan menyelidiki persoalan ini sampai jelas. Pada saat itulah tiba-tiba ia mendengar Liu Leng Peo berbisik di sisi telinganya dengan suara lirih. Wisiow Hiap, tenangkan pikiranmu, jangan bertindak terlalu gegabah. Sementara itu sejak Komandan Kim memasuki ruangan tersebut, dia pun tidak banyak berbicara, dengan cepat dia mengeluarkan secari kertas dari balik sakunya dan menyusupkan ke dalam tangan manusia berbaju putih itu. Sebaliknya manusia berbaju putih itu hanya duduk di kursi sambil mengawasi dua orang yang berada. Di hadapannya Deng Na termangu, dia tidak berbicara pun tidak bergerak. Mendadak Komandan Kim membungkukan badannya lalu memungut sebuah batu gunung dari sisi bangku manusia berbaju putih itu dan cepat-cepat disembunyikan ke dalam sakunya, kemudian ia baru mengulapkan tangannya kepada Oh Ko An Si. Dengan cepat Oh Ko An Si mengundurkan diri lebih dulu dari situ disusul Komandan Kim di belakangnya. Tampaknya deretan rumah batu lainnya berada dalam keadaan kosong semua, maka Komandan Kim tidak melakukan pemeriksaan lebih jauh, sembari menjurah katanya kemudian. Sudah merepotkan Oh Ko An Si saja. Komandan Kim terlalu merendah, hal ini sudah merupakan kewajiban diriku, sahut Oh Ko An Si sambil buru-buru memberi hormat. Komandan Kim tidak berbicara lagi, dia segera membalikan badan dan mengajak seorang lelaki berbaju hitam yang lain beranjak keluar dari situ. Oh Ko An Si menghantar mereka sampai di mulut selat, kemudian baru berkata sambil tertawa. Silahkan berangkat Komandan. Menanti kedua orang itu sudah pergi jauh, dia baru membawa lentera balik ke ruang batu dan menutup pintunya rapat-rapat. Orang ini memang tidak malu kalau disebut rasa tua yang amat licik dan banyak akal muslihatnya. Dalam sekejap metu itulah mendadak dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, ia membalikan bandanya. Melepaskan sebuah pukulan dasyat ke arah belakang sambil bentaknya keras-keras. Di antara desingan angin tajam seorang manusia berkerudung hitam telah muncul dan mendesak ke arahnya, sebuah serangan dasyat dilontarkan pula ke arah belakang kanan Oh Ko An Si. Sobat, besar amatnya limu, berani sekali menyelundup ke dalam daerah terlarang selatok sehsia kami bentak Oh Ko An Si dengan suara keras. Telapak tangan kirinya diayunkan ke depan untuk menyongsong datangnya ancaman dari lawan, berbareng itu juga badannya mengegos ke samping dan kelima jari tangan kanannya yang kuat seperti kaitan menyambar ke muka dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Manusia berkerudung hitam itu mendengus dingin, dia segera menambai tenaga pada tangan kanannya dan mengayunkan sebuah pukulan keras ke depan. Plaak titik dua. Dengan cepat kedua buah telapak tangan itu sudah saling bersatu sama lainnya, sementara itu tangan kirinya melepaskan sebuah totokan kilat menyodok ke sikut lawan. Selama ini Oh Ko An Si menganggap kepandayan silat yang dimilikinya cukup tangguh, dalam anggapannya asalkan musuh berani beradu tenaga dengannya, niscaya pihak lawan akan dibikin keok. Siapa tahu setelah bentrok kekerasan terjadi, ia segera merasakan sesuatu yang tak beres, rupanya tenaga pukulan yang terpancar keluar dari balik serangan musuh begitu kuat dan dasyatnya sehingga hampir saja dia tak mampu menahan diri. Plaam. Dalam waktu singkat kedua gulung tenaga besar itu sudah saling beradu satu sama lainnya. Akibat dari bentrokan tersebut, manusia berkerudung itu maju selangkah ke depan, sebaliknya Oh Ko An Si dibuat bergelak darah di dalam tubuhnya, setelah mendengus tertahan, tubuhnya mundur sejauh 4-5 langkah ke belakang. Dalam pada itu manusia berkerudung hitam tersebut segera mendesak lebih ke depan. Sesudah berhasil memukul mundur Oh Ko An Si dengan serangannya itu, tangan kirinya diayunkan ke muka dan segulung desingan angin tajam segera meluncur ke depan dan menotok jalan darah Chiang Tai Hiat di dada kanan Oh Ko An Si. Pada saat itu Oh Ko An Si sedang merasakan gejolak hawa darah di dalam dadanya dan pusing kepalanya akibat bentroka kekerasan dengan manusia berkerudung itu, sudah barang tentu sulit juga baginya untuk menghindarkan diri. Begitu berhasil menotok jalan darahnya, manusia berkerudung hitam itu segera mengerahkan tangan kanannya untuk mencengkram urat nadi pada pergelangan tangan kanan Oh Ko An Si, lalu tegurnya dingin. Oh Ko An Si, aku rasa kau pasti tahu bukan bagaimana caranya untuk melindungi keselamatan jiwa sendiri. Sobat siapakah kau tegur Oh Ko An Si sambil mengawasi manusia berkerudung hitam itu lekat-lekat. Hektometer, kau tidak usah tahu siapakah aku. Lantas ada urusan apa sobat kemari? Apabila kau ingin hidup terus, maka setiap pertabiaan yang kuajukan harus kau jawab dengan sebaik-baiknya. Apa yang ingin sobat tanyakan? Siapakah yang berdiam di ruang batu nomor satu di sebelah ujung kiri itu? Pendekar berbaju putih pui Tian Jin jawab Go Ko An Si tanpa berpikir panjang. Manusia berkerudung hitam itu nampak tergetar keras hatinya, segera tegurnya lagi. Sudah berapa tahun dia berada di sini? Kurang lebih sudah belasan tahun lamanya siapa yang membawanya kemari? Soal ini tidak begitu ku ketahui, sejak dikirim kemari, dia sudah berdiam di sini apakah di hari-hari biasa pun dia tak pernah berbicara denganmu. Tidak pernah. Manusia berkerudung hitam itu segera mencengkeram urat Nadia Oh Ko An Si dengan lebih keras lagi, lalu menegur ketus. Apakah semua jawaban itu kau berikan sejujurnya? Tentu saja sejujurnya sahutoh Ko An Si sambil menggertak kencang-kencang. Kalau ia tak pernah berbicara denganmu, dari mana pula kau bisa tahu kalau dia adalah pendekar berbaju putih pui Tian Jin? Di atas buku catatan tertulis nama itu, tentu saja aku tak berakal salah lagi. Bagus sekali, bila mana kau berani berbohong setengah patah kata saja, aku pun tidak usah membunuhmu dengan tangan sendiri, aku cukup memberitahukan kepada Liyong Chai Tian bahwa kalian sedang menyusup ke dalam tok sehsia karena suatu maksud tertentu. Sobat, sebenarnya siapakah kau tanya Oh Ko An Si segera dengan tubuh bergetar keras. Jangan khawatir, asal kau bersedia untuk bekerjasama denganku secara baik-baik seharusnya kita adalah sahabat bukan musuh. Sobat bagaimana aku harus bekerjasama denganmu? Manusia berkerudung itu mengendorkan. Cengkeramannya atas pergelangan tangan lawan, lalu katanya. Coba kau maju ke depan dan membuka kunci yang menggantung di pintu nomor satu sebelah kiri. Apakah kau hendak menyelamatkan dirinya? Tanya Oh Ko An Si dengan perasaan terkejut. Tentang soal ini mah untuk sementara waktu aku belum bisa mengambil keputusan, lantas apa yang hendak kau lakukan? Kau tak usah banyak bertanya. Oh Ko An Si memandang sekejap ke arah manusia berkerudung itu, lalu ujarnya. Dia adalah seorang yang lemah pikirannya, selain makan dan tidur, pekerjaan apapun tidak ia ketahui. Begitu kata lemah pikiran menyelingap ke dalam telinga manusia berkerudung itu, dia segera dibuat tertegun. Sepasang matanya agak berkaca-kaca, namun segera ucapnya lagi dengan tegas, bagaimanapun juga, aku harus masuk melihatnya sendiri. Baik akan kuajak kau untuk masuk ke dalam manusia berkerudung itu segera menepuk bebas jalan darah Oh Ko An Si yang tertotok, kemudian baru ujarnya dengan dingin, lebih baik kau berjalan di muka berkilat sepasang mata Oh Ko An Si. Tiba-tiba dia mendongakan kepalanya seraya berkata, Aku si boleh-boleh saja mengajak sobat masuk ke dalam, tapi paling baik kalau lentera ini jangan disulut, daripada mengusik perhatian orang. Manusia berkerudung itu berpikir sejenak, kemudian sahutnya. Baiklah, kau boleh memadamkan lentera itu lebih dulu sebelum pergi ke dalam. Oh Ko An Si tidak banyak berbicara lagi, dia segera menghembus lentera tersebut hingga padam. Mendadak terdengar suara tertawa menyeramakan berkumandang memecahkan keheningan, secepat kilat tubuhnya bergeser ke samping. Kemudian tangan kanannya diayunkan ke depan dan lima jari tangannya dipentangkan lebar-lebar, segulung jarum yang lembut bagaikan bulu kerbau segera meluncur ke muka dan langsung menyambar ke tubuh manusia berkerudung itu. Meskipun ilmu silat-yat dimiliki manusia berkerudung itu melebih siapapun, namun kewaspadaannya terhadap sergapan lawan sama sekali tidak dimiliki. Untung saja dia memiliki ketajaman matanya, ia dapat melihat di dalam kegelapan, begitu lampu padam dan melihat Oh Ko An Si melompat ke samping dari posisi semula, satu ingatan dengan cepat melintas di dalam benaknya. Tapi pada saat itulah dia menyaksikan segulung cahaya kilat yang berwarna hitam bagaikan hujan bintang telah menyerang dirinya tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Manusia berkerudung itu menjadi gusar sekali setelah menyaksikan peristiwa ini, telapak tangan kanannya segera diayunkan ke muka dan melepaskan sebuah pukulan dasyat ke arah kilatan cahaya tajam tersebut. Serangan yang dilancarkan dalam keadaan gusar ini boleh dibilang telah mempergunakan tenaga sebesar delapan bagian. Segulung angin pukulan yang memabat dasyat segera menggulung ke muka dan memancarkan segumpal jarum yang sedang mengancam dirinya itu. Padahal di dalam perkiraan Oh Koansi tindakan yang dilakukan olehnya kali ini pasti tak akan meleset, siapa tahu mimpi pun ia tidak mengira kalau jarum-jarum beracun yang dihantam sampai mencelat balik oleh tenaga pukulan lawan. Dalam kegelapan ia tak sempat melihat jelas keadaan yang sebenarnya, sudah barang tentu dia pun tak sempat lagi untuk menghindarkan diri, diiringi jeritan ngeri yang memilukan hati, tubuhnya segera roboh terjengkang ke atas tanah. Tampak kaya manusia berkerudung itu sama sekali tidak menyangka kalau serangan yang dilancarkan olehnya dapat begitu hebatnya. Ketika ia menundukkan kepalanya dan memeriksa keadaan musuhnya, tampak tubuh Oh Koansi sudah terkena oleh segengam senjata rahasia baracun yang lembut seperti bulu kerbau sehingga keadaannya tak berverbeda seperti lendak, tentu saja nyawanya panturut melayang dari raganya. Diam-diam manusia berkerudung hitam itu mendengus dingin, kemudian serunya, benar-benar manusia berdebah. Dia segera merogoh ke dalam saku Oh Koansi dan mengeluarkan sesenggam kunci kemudian membuka pintu ruangan. Tiba-tiba dari atas rumah melayang turun sesosok bayangan manusia, kemudian terdengar liuleng peo bertanya dengan suara lirih. Wisau hiap, apa yang dia katakan? Manusia berkerudung itu bukan lain adalah Witi Yong Hong, ia segera menggelengkan kepalanya berulang kali seraya berkata. Oh Koansi sudah mati, dia sendiri pun tidak tahu ada apa kau telah membunuhnya. Tidak, ia mati oleh senjata rahasianya sendiri. Ah ah ah, betul, mungkin dia bermaksud membunuhmu untuk melenyapkan saksi? Witi Yong Hong manggut-manggut dan tidak berbicara lagi. Mereka segera mendekati ruangan pertama, Witi Yong Hong membuka gembokannya lalu menerobos masuk ke dalam. Begitu liuleng peo menyelinap ke dalam ruangan, dia segera menutup pintu ruangan kemudian mengeluarkan alat penerangan ik disebut jian lihwe tong, tabung api seribu api, dan menyulutnya, sinar terang segera memancar kemana-kemana. Ternyata ruangan itu berbentuk persegi panjang, pada bagian belakang, dekat dinding terdapat sebuah pembaringan kayu, di sisi pembaringan terletak seubah kursi yang beralasan tebal rasanya. Benda inilah merupakan satu-satunya pelayanan yang khusus bagi pendekar baju putih, selain itu tidak nampak sesuatu benda yang lain. Pendekar baju putih, adalah seorang lelaki bertubuh kurus, mukanya yang putih memang tampak ada beberapa bagian mirip dengan wajah Witi Yong Hong. Ketika cahaya api memancar dalam ruangan dan tahu-tahu di situ telah bertambah dua orang manusia berkerudung, manusia baju putih yang sedang duduk di bangku itu nampak rada kaget bercampur keheranan. Menyaksikan sikap manusia berbaju putih yang duduk termangu di bangkunya, meski Witi Yong Hong belum tahu benarkah orang ini adalah ayahnya, namun sebagai seorang pemuda yang berbakti, apalagi setelah menyaksikan kejadian tersebut, sedikit banyak timbul juga perasaan sedih di dasar hati kecilnya. Dengan meminjam cahaya api yang menerangi ruangan, dia matinya manusia berbaju putih itu dengan seksama. Lelaki ini berusia 45-6 tahunan, rambutnya panjang dan jenggotnya panjang pula, dia tidak mirip seperti lelaki berbaju putih yang ditemui di Bukit Tai Eng San, di bawah perawatan kok hujin yang seksama, lelaki berbaju putih itu nampak segar dan gemuk, tidak seperti orang yang dijumpainya sekarang, kurus, lesu lagi pula pucat mukanya. Witi Yong Hong sendiri pun tidak termasuk, oleh sebab itu dia merasa manusia berbaju. Putih yang dijumpainya sekarang jauh lebih mirip dibandingkan dengan manusia berbaju putih yang dijumpai di Bukit Tai Eng San tempoh hari. Lantas benarkah orang yang berada di hadapannya sekarang adalah ayah kandungnya? Gejolak perasaan karena luapan emosi membuat kelopak matanya lambat laun jadi basah dan mengembang air mata, diawasinya manusia berbaju putih itu dengan termangu, lalu diam-diam pikirnya, apa yang mestiku lakukan sekarang? Karena Witi Yong Hong tidak berbicara, sudah barang tentu manusia berbaju putih itu pun tidak akan berbicara. Sesudah termenung dan membungkam beberapa saat, akhirnya Liu Leng Peo tidak tahan dan segera berkata, Witi Yong Hong segera berpaling sambil menjawab. Ketika ayahku terkena racun ular tempo dulu, berhubung agak terlambat dalam pertolongan, racun jahat itu sudah merasuk ke tulang sehingga kesadarannya jadi hilang. Ketika berbicara sampai di sini, air matanya sudah tak terbendung lagi sehingga jatuh bercucuran. Kejadian yang sebenarnya sudah pernah kudengar dari penuturanmu dulu, waktu itu ayahmu hanya terlambat sedikit dalam menelan obat penawar racun sehingga masih. Sisa-sisa racun yang belum lenyap, sehingga kini kejadiannya sudah berlangsung banyak tahun, asalkan dia masih hidup, aku percaya sari racun yang mengeram di dalam tubuhnya lambat laun akan semakin berkurang. Sekalipun kesadarannya belum pulih dan ia tak bisa bersuara, aku percaya terhadap nama dan asal lusul sendiri sedikit banyak masih dapat mengingatnya juga, kalau tak percaya, kau boleh bertanya kepadanya, dia akan tahu. Dia kan tak bisa berbicara, bagaimana caranya menjawab? Kau memberitahukna dulu kepadanya, bila dia mengetahui apa yang kau tanya suruhlah dia mengangguk, jika tak tahu mengjeleng kepala, aku percaya dia tentu dapat melakukan gerakan tersebut. Seandainya. Tanda petik. Waktu sangat berharga, mengapa kau tidak segera bertanya Liu Leng Peo menukas cepat? Witi Yong Hang menurut dan berjalan menuju ke sisi manusia berbaju putih itu, lalu berkata pelan. Ada beberapa patah kata hendak ku tanyakan kepadamu, bila perkataanku benar, harap kau mengangguk, bila tidak benar kau menggeleng bisa bukan? Sepasang mati manusia berbaju putih itu menatap wajah Witi Yong Hang lekat-lekat, lalu mengangguk dengan pandangan kosong. Witi Yong Hang merasa amat girang, pikirnya. Apa yang diduga oleh nona Liu ternyata memang tepat sekali, maka dia pun bertanya lagi. Benarkah kau bernama pendekar berbaja putih-putian jin? Manusia berbaju putih itu termenung sambil berpikir sejenak kemudian mengangguk. Ketika Liong Chai Tian mengincar mutiara penolak pedangmu, apakah kau terluka di ujung ruyung ularnya? Manusia berbaju putih itu memutar biji matanya kemudian sekali lagi mengangguk. Air mati segera bercucuran membasai wajah Witi Yong Hang, tanyanya lebih jauh. Masih ingatkah kau dengan anak Wi? Manusia berbaju putih itu memandangi wajah Witi Yong Hang kembali dia mengangguk. Bertanya sampai di sini, Witi Yong Hang tidak bertanya lebih lanjut, air matanya telah jatuh berderai, agak sesengguhkan dia berkata lirih. Dia, dia betul-betul adalah ayahku. Tanda petik. Wisyao Hiap, kau harus bersikap lebih tenang kata Liuleng P.O. cepat, biar aku yang bertanya kepadanya. Dengan langkah yang lemah gemalai dia berjalan menuju ke hadapan manusia berbaju putih itu, kemudian menegur dingin. Kau sudah pandai berbicara, mengapa enggak menggunakan mulutmu itu untuk mulai berkata? Manusia berbaju putih itu memandang wajah Liuleng P.O. dengan pandangan kosong kemudian menggeleng-geleng. Kau tak bisa berbicara? Mungkin bisa menulis bukan kembali Liuleng P.O. berkata. Sekali lagi manusia berbaju putih itu menggeleng. Kontan saja Liuleng P.O. mendengus dingin, jengeknya. Kau tak bisa menulis? Mengapa di atas batu itu tertera tulisan? Tiba-tiba air muka manusia berbaju putih itu berubah hebat namun kembali dia menggeleng. Witi Yong Hang yang mendengarkan pembicaraan tersebut menjadi sangat keheranan, dia segera mengangkat kepalanya seraya berkata, Nona Liul, tanda petik. Sesungguhnya orang ini bukan ayahmu, seru Liuleng P.O. sambil tertawa dingin. Belum selesai ia berkata, tiba-tiba saja manusia berbaju putih itu sudah menggerakkan tangan kanannya. Namun gerakan dari Liuleng P.O. jauh lebih cepat, tangan kanannya segera bertindak kilat dengan melancarkan sentilan jari berulang kali, sedemikian cepat gerakan serangan tersebut ibarat sambaran kilat di tengah udara. Di dalam waktu singkat dia telah menotok berapa buah jalan darah penting di sikut kanan dan dada manusia berbaju putih itu. Witi Yong Hang yang menyaksikan adegan tersebut menjadi sangat terperanjat, segera teriaknya tertahan. Nona Liul. Dengan suatu gerakan yang cepat Liuleng P.O. menelikung lengan kanan manusia berbaju putih itu, kemudian dari balik ujung baju mengeluarkan sebuah tabung menyembur jarum sebesar ibu jari, katanya kemudian. Nah sudah kau lihat benda tersebut? Coba perhatikan, benda apakah ini? Selesai berkata dengan wajah berubah menjadi serius dia memandang kembali ke wajah manusia berbaju putih itu, jengeknya sambil tertawa dingin. Kalau hanya mengandalkan kepandayan kucing kaki tiga macam begitu mah masih belum cukup untuk mengelabui sepasang meteliuleng P.O. Mengerti? Sedangkan Witi Yong Hang berseru dengan rada kaget bercampur keheranan, bagaimana Nona bisa tahu kegadungannya? Tentunya kau masih ingat dengan batu bertulisan yang kita temukan tadi bukan? Mungkin tulisan itu adalah hasil karyanya, tidakkah kau lihat Komandan Kin mengambil pula sebuah batu dari bawah bangkunya tadi? Tentunya kau masih ingat dengan batu bertulisan yang dipercayaan? Tentunya kau masih ingat dengan batu bertulisan yang dipercayaan? Tentunya kau masih ingat dengan batu bertulisan yang dipercayaan? Tentunya kau masih ingat dengan batu bertulisan yang dipercayaan?